Pemirsa Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Tengku Said Arifadila membuka konter zakat di rupa tamalantai 4 kantor Gubernur Kepri di Dompak. Dengan adanya, konter zakat ini diharapkan memotivasi para pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri untuk berzakat dan mempermudah kinerja dari Basnas dalam mendata rasio zakat masyarakat Kepri. Gubernur Kepulauan Riau Nordin Basirun beserta wakil, segda Kepri dan seluruh OPD di lingkungan pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau melakukan gerakan sadar berzakat yang bertajuk Keteladanan Pemimpin Dalam Berzakat. Gerakan ini dilakukan di ruang rapat kantor Gubernur Kepri pada Rabu pagi. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Riau Mustamin Hussein mengatakan gerakan ini mengikuti yang dilakukan Presiden Republik Indonesia dan wakil serta para menteri pada 28 Mei lalu. Hari ini, hari Rabu tanggal 6 Juni 2018, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Pak Gubernur dan segda wakil gubernur dan seluruh SKPD akan melakukan contoh Keteladanan Pemimpinan Berzakat. Karena ini sudah dilakukan oleh Presiden bersama wakil Presiden dan seluruh Menteri di Jakarta pada tanggal 28 Mei. Dan itu turun sampai ke bawah ke Provinsi dan ke Kepatian Kota. Dan insya Allah hari ini kita akan lakukan dan kita undang diperkirakan hari ini akan hadir sebanyak kurang lebih 80 orang dari Eselon 123. Insya Allah mudah-mudahan mereka memang sudah nyata-nyata bahwa mereka wajib zakat. Dia akan melakukan percakatan hari ini sebagai syiar agama kita bahwa pemimpin itu sebagai keteladanan kepada umat. Jangan bukan teladan saja dalam bentuk pemimpinan, tapi juga dalam bentuk nilai-nilai syariah agama kita. Mudah-mudahan ini nanti masyarakat kita akan melihat, Pemimpinan kita aja langsung melakukan transaksi zakatnya melalui badan amir zakat, baik keopaten kota sampai ke Provinsi. Ini itu harapan kita. Kemudian yang kedua, nilai-nilai yang perlu kita ambil dari sini adalah mudah-mudahan dengan adanya seperti ini yang kita lakukan, kesadaran berzakat kepada umat pada umumnya, yang merasa sudah mendapatkan rezeki lebih. Mereka juga punya rasa peduli terhadap sesama. Karena itulah sebabnya sehingga kenapa Allah membedakan antara umatnya, hambanya, ada yang dilebihkan dan sehingga ada yang kurang. Nah itu tujuannya adalah supaya jalinan persaudaraan, kasih, dan tersatu dengan yang lainnya insya Allah akan terpatri dan dalam melaksanakan rukun Islam yang ketiga ini. Tim Liputan TV Keperi dari Tanjung Pinang mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.